Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU-KIA sudah disahkan dalam sidang paripurna menjadi usul inisiatif DPR pada 30 Juni lalu. Saat ini DPR RI masih menunggu respon dari pemerintah untuk pembahasan lebih lanjut. Anggota Balik DPR RI, Iliza Saaduddin Jamal, menuturkan saat ini kunci penyelesaian RUU-KIA sudah bukan lagi di DPR. Pemerintah harus segera merespon agar AKD terkait bisa segera melanjutkan pembahasan RUU ini. Keberadaan RUU-KIA sangat penting mengingat belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang Ibu dan Anak secara komprehensif. Menurut Iliza, keberadaan RUU ini akan memperkuat fondasi keluarga. Bisa mengambil cuti. Hanya saja memang dalam pembahasan selanjutnya, tentu akan banyak perkuntra ketika ini sudah di-launching dan ini sudah disosialisasikan, disampaikan kepada masyarakat, dan banyak tanggapan beragam. Ada yang sangat support, ada yang juga terutama dari perusahaan-perusahaan swasta, juga komplain keberadaan cuti yang begitu panjang, karena kan bisa jadi seorang ibu punya anak nggak cukup satu, dua, tiga, empat, dan selanjutnya. Nah tentu pembahasan selanjutnya dengan bersama pemerintah, ini semua kan akan menjadi kajian, ini semua kan akan menjadi masukan di dalam pembahasan-pembahasan ke depan, apakah ini sudah sesuai, apakah ini sudah artinya memang, apakah ada perubahan-perubahan. Tentu ini sangat masih dinamis, masih sangat bisa berubah-berubah. Banyaknya perusahaan swasta yang komplain terhadap kebijakan cuti enam bulan juga harus menjadi perhatian, harus dikaji secara detail, bagaimana mekanisme cuti yang akan dijalankan agar bisa memenuhi hak ibu dan anak tanpa merugikan perusahaan. Fitian Aunilah, TVR Parlemen melaporkan.